Ya, masih bersama kami di Quick Count Pilkada Jakarta. Dan kita akan cek dulu data hitung cepat saat ini. Kita bisa melihat sama-sama. Total suara sudah masuk 91,36 persen, Rahma. Betul. Dan yang unggul masih di nomor urut 3 ya, 58,29 persen. Sementara perbedaannya ini cukup jauh, ada sekitar 17 persen. Hampir 17 persen ya. Ya, hampir 17 persen. Nomor urut 2, perolehan suaranya untuk sementara di 41,71 persen. Ingat, ini adalah hasil perolehan sementara dan Quick Count begitu ya. Nah, sekarang kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami di lapangan. Ini sudah ada Arkan Danu di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta Selatan. Kita bisa melihat suasana yang cukup. Oh, kita lihat dulu ya suasana terkini di sana ya. Cukup ramai, ya kan. Tadi elit-elit partai politik pendukung dari Paslo nomor 3 ini sudah hadir di sana. Ada wakil Ketua Umum dari Gerindra itu Fadli Zon, kemudian Ketua Umum Perindo hari Tanu Sudibio. Elit partai politik. Tadi juga ada Fadli Zon sudah datang kemari. Dan sudah ada Ani Sandi di sini pastinya. Dan suasananya ternyata ramai sekali begitu ya. Melihat mungkin hasil perolehan sementara di Quick Count beberapa lembaga survei. Memperlihatkan bahwa pasangan nomor urut 3 ini berada di atas begitu, diunggul. Dalam tanda kutip sudah seperti ada euforia kemenangan di kubu mereka. Oke, dan... Berikutnya kita ke Tiffany Alhamid. Tiffany Alhamid ini kini ada di kantor DPP Gerindra. Kita akan lihat juga suasana di sana seperti apa. Di Ragunan, Jakarta Selatan kita bisa melihat. Tiffany sudah ada, silahkan Tiffany. Walaupun saat ini hujan cukup deras di luar, namun tidak menurutkan semangat dari para relawan, simpatisan, dan juga warga yang mengusung Ani Sandi. Terlebih saat ini, mereka cukup bergembira karena hasil. Ataupun dari hasil sementara Quick Count ini menunjukkan dari beberapa lembaga survei ini memenangkan pasangan nomor urut 3, yaitu Ani Sandi. Sehingga mereka turun bergembira dan tadi sempat ada keriuan pada saat melihat hasil survei sementara yang menunjukkan bahwa Ani Sandi ini sedang kumpul saat ini. Dan saat ini juga para relawan sedang mendengarkan konvensi pers. Tadi ada konvensi pers dari Prabowo dan juga Ani Sandi di Kertanegara. Dalam konvensi pers. ini, Prabowo dan juga Ani Sandi mengucapkan terima kasih kepada warga DKI Jakarta yang telah memilihnya. Setelah ini juga menunggu hasil dari Rilkau dan meminta untuk masyarakat agar tidak terlalu senang dulu karena ini masih perolehan sementara. Selain itu tadi, juga di Kertanegara ini berhadir juga beberapa tokoh seperti misalnya Amir Raes, lalu juga ada Wahar Ritanu, dan juga Abu Rizal Bakri yang mengusung pasangan nomor urut 2, yaitu Ahak Jarod. Namun ini dibantah oleh pihak Volker sendiri bahwa kedatangan dari Abu Rizal Bakri di Kertanegara ini bahwa mendukung pasangan nomor urut 3, Ani Sandi. Melainkan, Abu Rizal Bakri ini tadi datang untuk mengucapkan selamat kepada pasangan nomor urut 3 yang unggul sementara dari hasil quick count yang sedang terus berlangsung. Dan lain itu, para relawan juga sampai saat ini masih setia untuk menunggu kedatangan dari pasangan nomor urut 3, Ani Sandi, berserta ketua. Nah, dari Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto untuk hadir di DPP Partai Gerindra ini, Temi dan juga Rahman. Iya, para penukung masih menunggu kedatangan Prabowo Subianto, Ani Sandi juga ya, mereka rencananya akan segera merapat ke sana. Tapi kita juga sempat mendengar suara hujan yang sangat lebat, tapi tidak mengurangi antusias para relawan untuk datang ke sana. Iya, karena memang melihat perolehan suara sementaranya, perolehannya agak jauh nih ya, mencapai lebih dari... Kalau diprediksi kan tadinya akan tipis begitu ya, 1-1,5 persen. Ini sedikit di luar prediksi kami semua. Betul. Nah, berikutnya kita akan kembali menyaksikan sebuah tayangan yang mungkin bisa meningatkan Anda betapa pentingnya kita mengutamakan yang namanya pilkada damai. Kita simak tayangan berikut ini. Jakarta 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 adalah rumah yang nyaman bagi lebih dari 10 juta jiwa. Untuk berkarya, tempat di mana orang-orang yang saya cintai tinggal, dan saya tidak mau Jakarta rusuk. Rumah, it's my home, di mana ada keluarga ku, ada sahabat-sahabat ku. So, Jakarta for me is home sweet home. Meraih ninti. Karena di Jakarta bagi saya adalah tempat di mana saya bisa selalu mengembangkan diri saya, mencari pekerjaan. Tempat di mana saya mendapatkan ilmu, di mana saya dapat belajar, tidak hanya dari materi yang saya dapat, tapi dari orang-orang yang tentunya beragam sekali di Jakarta. Tempat berbisnis yang paling baik, seperti saya seorang makeup artist, profesional makeup artist, itu gampang banget mendapatkan klien. Tempat saya berakar di dalam kehidupan sosial saya. Siapapun pemimpinnya. Siapapun pemimpinnya. Siapapun pemimpinnya. Saya yakin. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Akan membuat Jakarta lebih kece. Akan mengantarkan Jakarta lebih kece. Akan membuat Jakarta lebih kece. Semua gitu dong. Keren. Iya, sebetulnya kita sudah hampir berada di ujung acara, karena proyek sementara juga sudah menunjukkan di 91,36 persen, tapi sekarang sudah ada Irakuso juga berada bersama kita tadi. Akhirnya kita satu tempat. Jadi kita lihat ini sampai sekarang 91,36 persen. Dan memang kelihatannya sudah sulit terkejar. Sekali lagi ini versi quick count. Betul. Jadi ini bukan versi yang akan menjadi perhitungan resmi KPUD. Betul. Oke, dan biasanya tidak akan berbeda terlalu jauh mungkin ya hasil dari KPUD. Karena kalau menurut tadi Jaya Dihanan dari SMRC, kalau sudah seperti ini, apalagi angkanya hampir 100 persen, suaranya juga relatif stabil. Jadi tidak akan terlalu mengubah banyak. Iya, dan kalau kita lihat juga perbedaan atau jarak suara antara paswa nomor urut 2 dan nomor 3, ini hampir 17 persen. Ini mungkin sesuatu yang kalau di awal-awal tadi kita sempat memprediksi. Karena SMRC juga sempat mengeluarkan hasil surveinya, memang Ani Sandi akan menang tapi selisihnya mungkin hanya 1-1 persen. Bahkan mukanya Mas Jaya Dihanan tadi kebingungan ketika harus menerangkan kenapa selisihnya sampai sebesar ini begitu ya. Dan ditanya juga faktor apa, memang ada beberapa faktor yang kelihatannya bisa mengaruhi, tapi sampai selebar itu, itu juga di luar dugaan. Betul, betul. Nah, sekarang kita akan melihat situasi terkini karena di kantor DPP Gerindra tadi ini ya, di kediaman Prabowo Subianto ini Prabowo Subianto akan memberikan pernyataan resmi seputar hasil sementara dari perolehan pilkada DKI Jakarta. Kita dengar langsung. Kawan-kawan dari media dan seluruh rakyat Indonesia, rakyat Jakarta terutama, Alhamdulillah, baru saja kita dapat berita bahwa 90 persen dari quick count sudah masuk dan menunjukkan bahwa DKI Jakarta mendapat gubernur dan wakil gubernur baru. Alhamdulillah, hitungannya adalah 57 persen lawan 42. Ya, ada komanya sekian. Saudara-saudara sekalian, berapa bulan yang lalu, 23 September kita mulai di tempat ini dan hari ini kita juga di sini. Saya mendapat kehormatan untuk mengucapkan selamat kepada saudara Anies Roshid Baswedan. Saudara Sandiaga Solahuddin Uno. Ini kemenangan seluruh rakyat Jakarta. Ini kemenangan demokrasi. Dan kita tentunya tidak lepas dari dukungan tokoh-tokoh nasional yang mendorong Anies Sandi, Presiden PKS, Pak Soripur Iman, Ketua Umum PAN, Pak Suki Kasang, Ketua Umum Perindo, Pak Haritanu Sudibyo, tokoh nasional pemimpin pari-reformasi kita, Pak Amin Rais, yang punya gelar khusus Ayatolah Indonesia. Kita ini semua murid-muridnya beliau. Kemudian juga yang tidak kalah penting, ini mentornya, mentornya, mentornya Pak Sandi, mentornya Pak Hanis, mentor saya juga. Pak Abu Dza Bakri. Kemudian banyak tokoh-tokoh. Ada lagi yang jenis minta ini? Erwin Aksa. Kalau tidak ada dia, repot juga gitu ya. Panglima, panglima tim sukses. Mardhani. Mardhani Alisera. Panglima, pemenangan. Katanya sampai 2019. Jangan, masih lama. Masih lama, masih lama. Kemudian tak kalah penting adalah saudara Fuat Masyur. Fuat Maktur. Ya, baik itu tadi pernyataan resmi dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo, Sudianko. Ya, kalau kita kutip, yang paling kita harus ingat adalah ini kemenangan seluruh rakyat Jakarta. Kemenangan seluruh rakyat Indonesia, kemenangan demokrasi. Jadi, ke depan adalah bagaimana kita merajut kembali persamaan antara yang tadinya dua dan sekarang. Kemudian kemenangan tiga. Oke, jadi intinya ini adalah kemenangan seluruh masyarakat Jakarta dan secara luasnya adalah kemenangan masyarakat Indonesia. Kita sembutukan kalau kita ini adalah warga yang bisa secara dewasa menghadapi situasi politik seperti apapun. Harus rasional, jangan emosional. Ya, Jakarta ada indikator. Dan kita harus selalu berpikir Indonesia harus maju merah putih di dada kita. Oke, dan sudah hampir tiga jam, ternyata tidak terasa kami menemani Anda. Iya, kita mengajak Anda melihat bagaimana dinamika warga Jakarta pasca pencoblosan pilkada putaran dua. Ya, mau nomor dua atau nomor tiga, harus kita dukung saat ini pemenangnya untuk Jakarta yang lebih kecil. Saya Temira Hadi. Saya Rahmah Yuning Dia. Dan saya Ira Kusno. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.